8 Dewa Iblis Jilid 5. Enam orang kausu juga terkesima melihat pertarungan luar biasa itu, suara gemerisik di setiap gerakan melukis itu amat harmoni dengan langkah-langkah lukisan kaki, sesaat sisin kiam tercenung dan fedel baginya sebuah totolan mengenai lambungnya, untungnya tenaga saktinya bergerak otomatis melindungi bagian dalam tubuhnya, sisin kiam merangsak maju membalas serangan dengan bertubi-tubi, Namun daya pertahanan im yang bursin im hoat amat luar biasa, disamping kekoko hanya tersimpan gerak tidak terduga yang membuat sisin kiam kecelai dan terpaksa mundur, bahkan dapat kalang kabut dengan serangan susulan yang luar biasa unik dan berbahaya Baru kali ini si tayhab mendapat lawan yang bisa dikatakan seimbang, pertarungan ini memakan waktu yang lama sehingga tembus setengah hari lebih, disaksikan senja temaran sisin kiam mengalami hari naas, Dimana gerakan jitu im yang bursin im hoat menotol pinggang dan punggungnya, akibatnya pinggangnya sebelah kanan remuk dan tulang punggungnya patah, sisin kiam batuk darah menandakan luka serius dalam tubuhnya, dia jatuh terbungkuk, kun bawa menghentikan serangan Siapakah kamu anak muda? Tanya sisin kiam lemah Saya adalah Kunbao Shikwa'a Apakah ada hubungan dengan si tayhab im yang sin tayhab? Beliau adalah ayah kami, jawab Kunbao, enam kau usut terkesima Hati mereka sedikit sudah menduga akan ungkapan Shikwa'a ini, namun tidak begitu yakin, dan setelah pengakuan Kunbao, mereka baru yakin dan sangat takjub Menyaksikan ilmu yang ditampilkan Kunbao Luar biasa si tayhab, nama leluhur kalian memang bukan nama kosong, kesaktian kalian amat menggetarkan dunia ratusan tahun Tiampu selanjutnya bagaimana sekarang selah sin leong Si sin kiam telah mendapat pelajaran dari si tayhab, aku akan kembali mengasingkan diri dengan cacat ini Luar biasa si sin kiam, badan boleh kacat namun hati janganlah sampai cacat Apakah itu ajaran ayah kalian? Demikianlah ciampu H.M.H. Kepungahan memang merugikan, di atas langit masih ada langit Maaf para kausu aku telah menjadi hamba nafsu saat menantang kalian Ciampu kebaikan luar biasa saat salah lalu sadar dan cepat bertobat Hehehe, hahaha, baiklah, aku pergi Sahut si sin kiam, dan meninggalkan tempat itu masuk jauh ke dalam hutan Sungguh saya tidak menyangka bahwa tamu saya adalah si tayhab Bao ciampuan, sudahlah, mari kita kembali ke kota sahut sin leong Kemudian mereka pun bangkit dan meninggalkan hangkok yang hampir gelap diselimuti seng raja malam Di kediaman Bao Yeuping, Bao Cilan sebagaimana biasa menikmati idahnya aneka macam bunga di taman belakang rumahnya Sepasang kupu-kupu bermain gembira di antara rumpun bunga Bao Cilan tersenyum sendiri karena dilamun oleh pikirannya Namun dia tersentak ketika sebuah suara menyapanya Bao Sioccia ternyata, sedang menikmati idahnya bunga-bunga yang sedang mekariah Eh, ah, iya, kuatwako, ada apa? Ah, tidak ada apa-apa, saya hanya sedang lewat hendak kembali ke dalam kamar Oha, begitu, duduklah kuatwako H.M.H., apakah Bao Sioccia yang merawat aneka bunga di taman ini benar dan dibantu ahling pelayan saya? Apakah kuatwako suka? Taman bunga tentulah umumnya orang suka, terlebih jika bunga tumbuh dengan perawatan yang telaten Kemana kah kuatwako yang lain? Sepertinya kedua saudaraku keluar untuk mengurus sesuatu Apakah Bao Sioccia melihat ciciku? Kuatici sedang istirahat di kamar Ohya, kuatwako kemanakah sebenarnya tujuan kalian? Kami tidak punya tujuan, karena kami hanya menyusuri wilayah Tionggoan dan akan kembali ke rumah di Kunleng Kuatwako apakah kuatici pernah cerita tentang aku pada tuako? Ah, tidak, meicici tidak pernah cerita Memang cerita apa? Ah, tidak, tidak ada kuatwako Selabao Cilan cepat dengan menunduk malu Bao Sioccia, keluarga kalian sungguh baik hati dan ramah Kami empat bersaudara sangat bersyukur bertemu dengan Bao Chiampu dan sudah menampung kami di rumah ini Ah, tuako terlalu memuji Rasanya biasa-biasa saja Kuatwako besok mungkin kalian akan pergi Kira-kira apakah kuatwako akan ingat kepada kami? Orang baik sangat sulit untuk melupakannya, terlebih keramahan yang ditunjukkan amat menggugah hati, kami akan ingat pada keluarga Bao Chiampu Kuatwako kalau kamu pergi, aku akan merasa kehilangan, ujar Bao Cilan mencoba mengungkapkan perasaannya Janganlah sampai demikian Bao Sioccia, berpisah dan bertemu sudah merupakan garisan hidup Besok mungkin kita akan berpisah, tapi di lain waktu bisa jadi akan bertemu kembali Memang benar tuako, tapi ada sebagian orang mungkin karena hati keduanya bertaut, sehingga mereka merasa sedih jika berpisah Apapun pertautan antara keduanya, jika keduanya menyadari bahwa langkah, pertemuan, rezeki dan maut merupakan garis mutlak dari yang maha mengatur, maka kesedihan menjadi sesuatu yang janggal H.M.H., pendapat tuako itu masih asing pada pemahaman saya, sebagaimana aku juga merasa aneh dengan pertanyaan Kua Cici Apakah pertanyaan Mi Cici? Dia bertanya, jika sekiranya pengtuako sudah mempunyai istri, bagaimana perasaan saya? Saya berharap sekiranya Bao Sioccia dapat menjawabnya, namun pertanyaan itu bukan kewajiban untuk dijawab, dan tidak seharusnya ia menjadi beban pikiran Saya jadi bingung tuako Sudahlah, jangan dipikirkan lagi pertanyaan Mei Cici, tidak semestinya Bao Sioccia membuang energi untuk memikirkan jawabannya, mari kita masuk kembali ke dalam Tapi pengtuako, sudahlah, mari hari sudah sangat sore, kemungkinan Bao Ciam Pua sebentar lagi akan kembali Keduanya meninggalkan taman bunga, Bao Cilan bergegas mandi dan mengganti pakaian, dia menatap wajahnya di depan cermin sambil merias muka dan menata rambutnya yang indah Wajah cantik itu sedikit muram, karena gejolak hatinya yang tidak gembira Bao Ye Uping dan dua si tayap sudah sampai ke rumah, mereka disambut anggota keluarga dengan gembira Terlebih malam itu Bao Ye Uping menjamu empat si tayap karena ungkapan rasa terima kasih dan rasa takluk setelah mengetahui bahwa empat pemuda tamunya adalah anak-anak imb yang sin tayap yang sangat terkenal di seluruh penjuru Keesokan harinya empat si tayap pun melanjutkan perjalanan, mereka dilepas oleh keluarga Bao Ye Uping dengan wajah ramah bertabur pujan dalam hati Namun sebuah hati lembut dari seorang darah jelita telah hilang, keceriannya sirna, kegupan jantungnya berirama sendu dan terbitnya kegundahan Dan karena seorang si tayap akan jauh dari pandangannya, rasa hampa muncul bertabur gelegak rindu akan wajah Taruna yang telah mengisi relung sukmanya Ayah bagaimana pendapat ayah tentang si tayap HMH, kenapa kamu tanyakan hal itu Lanji? Karena semalam ayah demikian salut dan gembira menyatakan bahwa mereka si tayap, sejauh apakah ayah mengenal mereka? Hahaha, hehehe, mereka adalah keluarga luar biasa, dari leluhur mereka telah menjadi ikan dunia persilatan Apa maksudnya ayah? Leluhur mereka bahkan sampai kepada empat si tayap itu adalah kekuatan dunia, karena mereka memiliki kebijakan luar biasa dan ilmu silat yang tinggi mandraguna Sehingga setiap hati bangga pada mereka, karena mereka adalah rasa nyaman di setiap musibah yang menimpa, lanji sekiranya ada pertalian kita dengan mereka, maka kita telah mendapat anugerah luar biasa besar Ih, apa ayah ingin aku masuk pada keluarga mereka ujar bau cilan dengan muka bersemu merah Hehehe, hehehe, jika jodoh kenapa tidak, apalagi melihat rot wajahmu yang kehilangan gairah hidup sahut bau ya uping, sehingga membuat bau cilan semakin menunduk Kalau ayah tahu, lalu kenapa ayah tidak menahan mereka dan membicarakan hal itu? Hahaha, hehehe, pertalian dengan keluarga si tayap membutuhkan kesiapan mental luar biasa dan pemahaman wawasan hidup yang luas Jika hal itu ada pada dirimu maka tanpa dibicarakan pun pertalian itu pun akan tersambung sendiri H. M. H. Apakah itu artinya saya belum siap mental dan kurang wawasan sehingga si tayap tidak sedikitpun memandang padaku selama di sini? Boleh dikatakan demikianlah anakku, namun waktumu masih panjang untuk memahami hal-hal unik pada si tayap Kalau ayah boleh tahu, siapakah di antara mereka yang telah memikat hatimu? Ah, ah, aku tidak tahu, jawab bau cilan sambil berlahari meninggalkan ayahnya Ayahnya terkesima dan kemudian senyum sendiri melihat tingkah putrinya Jimkok yang biasanya sepi dan sunyi, pagi itu dibanjiri banyak orang dari kalangan persilatan Mereka menuju sebuah lapangan rumput yang luas dan hijau, hingga siang orang-orang terus berdatangan 8 Chiang Bu Jin telah duduk bersilah di tengah-tengah lapangan Li Yang Song dari Shaolin, Teng Kuang dari Gobi Pai, Liu Cheng dari Kunlum Pai, Li Jin dari Hoa Sampai, Li Wan dari Tai Sampai, Bu Yang dari Heng Sampai, Niu Lim Daru Ketong Pai dan Sim Lao Chin dari Butong Pai Di pinggir lapangan banyak dikelilingi para pangcu dan kausu, para pendekar dunia persilatan, ketika matahari sudah berada di puncak, 8 orang yang menyebut dirinya KWI Sian Pet muncul Hahaha, hahaha, ternyata 8 Chiang Bu Jin sudah hadir memenuhi tantangan kami Itu berarti 8 Chiang Bu Jin memiliki harga diri di depan para kalangan Liu Klim umumnya dan ratusan pendekar yang berhadir saat ini, ujar Matinbo Julukan kalian yang luar biasa baru muncul di dunia persilatan, jadi tentu membuat penasaran, jadi oleh sebab itu kami pun ingin belajar kenal, sahut lijin tenang dan penuh tantangan balik Hahaha, hahaha, Anda memang mempunyai nyali besar Demi sebuah tanggung jawab, tantangan kalian ini harus kami jawab, jadi kiranya kalian bisa mengerti akan hal ini, selaliwan Hahaha, hahaha, benar, benar sekali Chiang Bu Jin, jadi sebelum ibu ini kita laksanakan, kami akan bersulang segelas arak, ujar Matinbo, lalu 8 mangkok dilemparkan ke atas, dan ketika sejajar dengan dadanya 8 mangkok itu terapung, lalu Matinbo menuang arak dari sebuah seguchi, hingga 8 mangkok itu berisi Atraksi itu membuat semuan penonton terkesima, lalu Matinbo mengibaskan tangannya, 8 mangkok berisi arak laksana pelor melesat ke arah 8 Chiang Bu Jin 8 Chiang Bu Jin dengan sikap waspada dan pengerahan tenaga Sinkang menerima masing-masing mangkok Terima kasih atas suguhan araknya, namun arak tidak cocok untuk saya, jadi tolong dimaafkan, Liang Song sambil menerima mangkok dan menelungkupkannya di atas tanah, namun luar biasa nyair itu tidak tumpah karena sudah mebeku di dalam mangkok Demikian juga saya, arak tidak baik untuk tubuh tua seperti saya, selateng kuang, dan berbuat hal yang sama dengan Liang Song Sementara 6 Chiang Bu Jin yang lain menerima, dan kemudian meminumnya, namun air arak sudah mebeku dan melekat kuat pada mangkok Sepertinya arak ini kelihatannya enak dan harum, namun sebaiknya tuan rumah yang duluan meminumnya, sahut li uceng, dan mereka melempar kembali ke arah Matinbo Matinbo menerima 6 mangkok dengan jentikan jemari, sehingga 6 mangkok berjejer ke atas dengan jarak 1 jengkal, lalu berturut-turut Matinbo meminum 6 mangkok arak Semua yang hadir berdecak kagum melihat atraksi luar biasa dari Matinbo Selanjutnya mari kita lakukan pibu dengan ketentuan siapa yang menang tidak boleh digantikan yang lain, dan dari pihak kami Biar saya tuako yang pertama, selah Sumak Siau Baik, Sumak Siau dari pihak kami akan maju terlebih dahulu, sahut Matinbo Sumak Siau melangkah ke tengah lapangan Siapa di antara Chiang Bu Jin yang akan menjajal saya tanyanya dengan nada menantang Saya yang akan menjajal anda sahut Sim Lao Chin dari Butong Pai sambil maju ke tengah arena H.M.H. silahkan anda membuka serangan Baik lihat serangan sahut Sim Lao Chin sambil menerjang dengan jurus cengkraman yang luar biasa cepat Sumak Siau tidak berkelit namun memukul lengan Sim Lu Chin dari samping Des, dua lengan beradu, tangan Sim Lu Chin mengibas dan membelit, namun dipatahkan Sumak Siau dengan gerakan lengan cengkraman pada bahu dengan gesip, dan Beret, baju bagian bahu itu robek dan meninggalkan gelur merah di kulit Sim Lu Chin mencoba membalas dengan pukulan ke arah dada Sumak Siau Plak, pukulan itu dihadang telapak tangan Sumak Siau dan dengan dengan spontan memelintir kepalan Sim Lu Chin dan disusul Tuk, sebuah totolan menghantam siku Sim Lu Chin Sim Lu Chin berusaha melepaskan pelintiran dengan mendorong tubuh Sumak Siau sambil kakinya mengait kuda-kuda Sumak Siau Namun Sumak Siau dengan gesit melompat ke udara dan mengayun tubuh Sim Lu Chin sehingga terlempar, Sim Lu Chin dengan verakan poksai mendarat selamat di atas tanah, Sumak Siau dengan pukulan jarak jauh menyusulkan serangan Duar, dua tenaga sakti beradu menimbulkan ledakan dasyat, akibatnya Sim Lu Chin terlempar dua tombak karena posisi kuda-kudanya yang masih labil Kemudian Sim Lu Chin bangkit dan memakai serangan susulan Sumak Siau, pertempuran jarak dekat dengan penggunaan Sin Kang tingkat tinggi sangat mumukau Dua ciampu bergerak saling melintir dan dorong, penjegalan kuda-kuda silih berganti, namun setiap serangan dari Sumak Siau membuat Sim Lu Chin bergetar dan terdesak Dari pertempuran selama seratus jurus nampaklah Sumak Siau tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, karena baik tenaga dan kecepatan Sumak Siau berada dua tingkat di atas Sim Lu Chin, nafas Sim Lu Chin sudah sesak karena setiap benturan dia selalu kalah dan sering mendapat totolan dan tamparan dari Sumak Siau Sehingga dua puluh jurus berikutnya sebuah pukulan masuk ke dada Sim Lu Chin, sehingga tubuhnya terpapar tiga tindak dan ambruk sambil memuntahkan darah karena luka dalam Kemudian Niulim maju menggantikan Sim Lu Chin yang sudah tidak berdaya, serangan yang bagaikan naga terbang dan cemok kraman yang kuat mengarah pada Sumak Siau Sumak Siau tidak gugup, bahkan melawan keras dengan keras, dua cengkraman saling bertemu, dan keduanya mengerahkan Sin Keng untuk meremas jemari lawan Dengan senyum sinis Sumak Siau melemparkan Niulim, Niulim dengan poksai berbalik menyerang dan menukik dari atas, sesaat Sumak Siau tidak menduga sehingga ia melompat ke belakang, dan dengan cepat berbalik menyerang, sebuah tendangan melingkar mengarah punggung Niulim, Niulim tidak sempat mengelak sehingga dengan mengerahkan Sin Keng pada punggungnya menerima tendangan Buk, Niulim berguling ke tanah untuk membuat jarak dan menyusun kembali serangan Keduanya bertarung dengan cepat, sehingga keduanya hanya nampak bayangan samara, dentuman-dentuman beradunya dua pukulan sakti membuat tempat itu bergetar, dan setelah lebih seratus jurus, Niulim semakin terdersak, kecepatan serangan Sumak Siau laksana ombak menggulung tubuh Niulim Buk, Des, A. G. H., sebuah pukulan menghantam perut dan tendangan pada lambung membuat Niulim terhempas mencium tanah, nafasnya sesak dan pandangannya berkunang-kunang Lalu Bu Yang dari Heng sampai maju dengan dua buah pedang, gerakan pedang yang sangat dasyat dan berbahaya, Sumak Siau dengan tenang berkelit dan mengimbangi serangan senjata sampai 40 jurus Semua serangan Bu Yang luput karena kecepatan Sumak Siau masih di atasnya, tapi Bu Yang dengan telatan berusaha mendesak Sumak Siau yang tidak dapat membalas karena pedangnya laksana kincir melindungi tubuhnya Sumak Siau mengeluarkan senjatanya berupa tombak bertunas dua Terang, terang, dua kali ujung tombak beradu dengan pedang, membuat Bu Yang merasa kesemutan, pertarungan dengan senjata berlangsung hebat, sabetan kedua pedang Bu Yang mengawang mencecar tubuh Sumak Siau, namun putaran tombak dan tusukan Sumak Siau membendung semua serangan Seratus jurus kemudian gulungan tombak Sumak Siau makin menggiriskan, celah pertahanan Bu Yang makin lemah karena benturan tenaga sakti, sehingga Tuk, kret, ageh, pangkal tombak menotol perut Bu Yang sehingga perutnya bergetar mual, dan di suus lemetul, tombak berbalik menggores pahanya sehingga darahnya mengucur Bu Yang terduduk sambil meringis kesakitan, dan akhirnya ia muntahkan isi perutnya dan menggeloso lemah di tanah Tiga orang Chiang Bu Jin sudah dikalahkan Sumak Siau, para penonton merasa takjub akan kekosenan Sumak Siau, melawan tiga Chiang Bu Jin berturut-turut merupakan hal yang luar biasa Kesaktian Sumak Siau menurut para penonton sudah tidak terukur lagi, meti mereka makin tidak berkedip saat Li Yuan maju dengan sebuah pedang bersinar merah Serangan bertubi-tubi dikerahkan dengan dorongan Sin Kang dan Gin Kang, namun lawan kali ini adalah Sumak Siau yang kosan luar biasa Tombaknya diputar sedemikian rupa membendung gulungan pedang Li Yuan Seng sudah berganti malam, pertempuran kedua orang sakti itu semakin dasyat dan seru Para penonton membuat api unggun sehingga tempat itu menjadi terang-benderang Para penonton melihat berapa Li Yuan sangat terdesak oleh permainan tombak Sumak Siau Beret, krak, agih, des, sebuah sambaran metu, tombak merobek baju bagian dada, dan dengan luar biasa mata pedang menyayat bahu Li Yuan Dan lalu disusul sebuah pukulan sakti menghantam ulu hati Li Yuan Li Yuan terhempas ke tanah setelah terlempar lima tindak, pertarungan pun berhenti Hahaha, ternyata Sumak Siau telah menguasai arna pertempuran Empat Chiang Bu Jin berturut-turut, ujar Matin Bo Sungguh KWI Sian Pet membuat takjub Baru salah seorang darinya sudah merupakan tokoh kosan yang tak tertandingi Selah seorang penonton berumur lima puluh tahun Ia adalah seorang kausu dari Lok Yang Dan untuk lebih serunya pibu ini, dua dari kami akan menantang empat Chiang Bu Jin Ujar Matin Bo sambil melangkah maju, dan di sisinya majurekannya Buleng Empat Chiang Bu Jin saling pandang Kehebatan KWI Sian Pet memang mengejutkan, dan kami berempat juga ingin meminta petunjuk Sahut Liang Song, lalu empat Chiang Bu Jin maju, dan Buleng langsung menyerang Tan Kuang dan Li Jin Sementara Matin Bo berhadapan dengan Liang Song dan Liu Cheng Dua kelompok pertarungan pun berlangsung sangat ramai dan menegangkan Rosho Liang Song menderu mendesak kedudukan Matin Bo Sementara Liu Cheng dengan tongkatnya menyerang dari sisi lain Matin Bo mengimbangi kedua serangan itu dengan pedangnya dalam rangkaian jurus KWI Ban Lui Kong Kiam Pedang kilat selaksa iblis, gerakannya demikian cepat dan menggiriskan Suara beradunya senjata membuat suara berdentang dan percikan bunga api Buleng dengan hau cainya yang menyala menghadapi dua bilah pedang dari Tan Kuang dan Li Jin Semakin larut, pertarungan itu semakin gencar dan seru Suara derup pukulan-pukulan sakti telah membuat area itu laksana dihantam badai Beberapa pohon di pinggit area telah tumbang kena sasaran pukulan dari enam orang sakti itu Bahkan rerumputan di sekitarnya menjadi gundul atau rebah laksana baru Dilanda anginapeting beliung Ternyata menjelang pagi kedua rekanan KWI Sian Pet telah berada di atas angina Masing-masing kedua lawan mereka dapat didesak dengan hebat Ankuan terpaksa menggeloso di tanah saat sebuah ketukan hau cain buleng menghantam dadanya Dan tidak berapa lama Li Jin terlempar karena dorongan pukulan sakti yang menghantam lambungnya Baru 15 menit buleng menghentinkan pertarungan Li Uchen menjerit karena tangannya putus ditebas pedang Matin Bow Dan disusul tubuh Liang Song melabrak sebuah pohon sehingga tumbang karena menerima pukulan hebat pada perutnya Decak kagum terdengar demikian riuh Para penonton benar-benar terseima akan kekosenan KWI Sian Pet Sehingga ketika matahari naik di ufuk timur dan pertempuran pun sudah tidak ada lagi Maka mereka hendak bubar Tunggu dulu para pendekar dan hohan semua Pibu ini telah kalian saksikan Dan tentunya ada hal yang harus kalian fahami Selamat Tim Bow Apa yang harus kami ketahui tanya Li Wan Dari pibu ini kami ingin menyatakan bahwa saat ini dunia persilatan ada dalam genggaman kami Mungkin Anda salah Karena menundukan kami delapan partai besar bukan kunci menguasai Li Okling Karena bukan kami mercusuar Li Okling, sahut Li Wan Hahaha, hahaha, benar Tapi kekalahan kalian adalah bukti betapa kami pantas menjagoi delapan penjuru angin Kekalahan kami tidaklah akan memuaskan rasa ingin ketenaran KWI Sian Pet Kalau memang hebat pulau kura-kura dengan Pet Hong Hengte yang menjadi mercusuar Harus dapat kalian kalahkan Hehehe, hehehe, tidak berapa lama lagi kalian akan mendengar betapa pulau kura-kura akan kami gelas habis Selatan Lupang Kami akan menunggu berita menggemparkan itu Setelah para penonton dengan suara bergemuruh Lalu orang-orang itu pun bersamaan meninggalkan Jim Kok Dan dalam sekejap tempat itu sepi dan sunyi Sejak itu seantoro rimba hijau mengenal keberadaan KWI Sian Pet Kalahnya delapan ciang bujin menjadi buah bibir dan berita hangat di setiap pelosok desa dan kota Dan hal itu sebagian besar para kalangan rimba hijau menjadi cemas Dan juga tidak sedikit yang memuji kekosenan KWI Sian Pet Terlebih mereka dari kalangan Hektu Janji KWI Sian Pet yang akan menggilas pulau kura-kura menjadi sebuah impian menyenangkan bagi mereka KWI Sian Pet mulai mengadakan perjalanan ke wilayah Utra Dua bulan kemudian mereka sudah sampai di kota Hehat Mereka memasuki sebuah lekuan yang cukup ramai Kedatangan delapan orang tua itu membuat para tamu merasa waswas Karena kabar munculnya KWI Sian Pet yang terdiri dari delapan orang lanjut usia telah menggemparkan seluruh wilayah timur KWI Sian Pet dengan santai melahap makanan yang disediakan Berbagai aneka makanan yang dipesan tandas dalam perut mereka Empat guci arak juga mereka habiskan Kita sebaiknya menginap dua hari di sini sebelum melanjutkan perjalanan Ujar Matinbo Demikian juga bagus Matwako Dan saya juga ingin rileh di rumah bordil Hehehe, hehehe, selasumaksiau Pelayan, seru buleng ma'iat tuan Sediakan tujuh kamar untuk kami Baik, mari saya antar ke atas tuan sahut pelayan Lalu merekap naik ke tingkat atas dan memasuki kamar masing-masing Yang makui dan zeng kuilan satu kamar Keduanya langsung bergumum mesra di atas ranjang Sementara yang lain membersihkan diri dan anti baju Saat malam tiba, enam dari KWI Sianpad keluar mendatangi rumah bordil Kedatangan mereka membuat para gadis penghibur berduyun-duyun mendekati Bibelu sibuk memuji muja gadis-gadisnya di depan enam lelaki tua itu Gadis-gadis di sini cantik dan pandai menghibur tuan Ditanggung tuan-tuan tidak akan kecewa Baguslah kalau begitu Suruhlah mereka ke sini sahut sumak siau Lalu dengan lenggang lengkuk menggoda bibelu meneriaki gadis-gadisnya Dua puluh gadis muda dan cantik-cantik keluar dengan senyum dan tawa cekikikan Kalian layani tuan-tuan ini Jangan buat mereka kecewa Perintah bibelu Dua puluh gadis itu menegro buti enam lelaki tua itu dengan senyum memikat Gus yang dengan begitu bernafsu mengambil tiga gadis dan membawanya ke meja lain Dengan senyum penuh birahi ia memeluk dan meremas-remas tiga gadis tersebut yang menjerit-jerit nakal sambil cekikikan Mereka berpesta sambil minum-minum Setelah itu mereka memasuki kamar untuk pesta lebih lanjut Sementara di penginapan yang Maikwi dan Zengkwilan mereguk nikmatnya birahi Namun setelah keduanya tuntas penyakit keduanya komat Di atas ranjang mereka bertempur sehingga ranjang tersebut ambrol Pemilik Likoan terkejut dan beberapa tamu yang menginap Namun mereka hanya berani berdiri di selaras ruangan Suara beradunya senjata terdebegar Bahkan barang-barang di kamar terdengar hancur remuk Zengkwilan melompat dan menerobos atap Lalu pertempuran berlanjut di atas atap Jangan lari teriak yang Maikwi Siapa yang lari? Ayo kesini tantang Zengkwilan Keduanya melanjutkan pertarungan di atas atap Keduanya saling mengerahkan kemampuan Kadang mereka bertempur sambil lari sehingga mereka sampai di luar pintu gerbang kota Sampai menjelang pagi pertempuran masih berlangsung Sehingga suatu ketika golok Zengkwilan melukai kaki Yang Maikwi Saat melihat darah kekasihnya Zengkwilan melempar goloknya Sambil meraung mengejar kekasihnya Yang Maikwi juga melempar goloknya dan duduk di tanah Dengan bersimbah air mata Zengkwilan membersihkan luka di kaki Yang Maikwi Pertarungan hebat itu berubah drastis Menjadi ajang mencurahkan kasih sayang dan perhatian Di antara keduanya Setelah luka itu dibalut Keduanya kembali ke penginapan Para tamu yang melihat mereka heran dan saling berbisik Namun ketika mereka menatap metu sepasang kekasih itu Mereka segera menyingkir Zengkwilan membawa kekasihnya ke dalam kamar Namun kemudian ia keluar dan meinta pelayan Membereskan kamar mereka yang porak-poranda Menjelang siang enam rekannya kembali ke penginapan Sambil tertawa-tawa Mereka mengambil tempat duduk dan memesan makanan Ketika mereka bersantap Zengkwilan dan Yang Maikwi turun dan bergabung dengan enam rekannya Hahaha, hahaha, siapa kali ini yang terluka goda sumaksia apa urusannya dengan musumah jelek Tantang Zengkwilan Hehehe, hehehe, hubungan cinta yang unik Di mana luka bagian dari interaksi cinta di antara kalian Sudah jangan dimasukkan ke dalam hati Selah buleng ma, benar aku hanya bercanda Dan kadang kalau dipikir aku iri dengan hubungan kalian yang seperti itu Ujar sumaksiau Yah, sudahlah, mari kita lanjutkan makannya Selatan lupang Lalu mereka pun makan dengan lahap Semua tamu yang diam-diam Memperhatikan geleng-geleng kepala Melihat keandahan delapan orang lanjut usia itu Besok apa yang kita lakukan di kota ini Tanya buleng ma Kita mendatangi rumah kungcu dan mengundang para kausu untuk bertemu Untuk apa kita mengundang para kausu selah sumaksiau Kita akan mengambil alih kota ini untuk mendapatkan kekayaan Detailnya bagaimana maksudnya matwa kotanya tan lupang Kota ini adalah kota besar dan padat Merupakan kota perdagangan antar wilayah Jadi pendapatan kota ini sangat banyak Lalu apa hubungannya dengan para kausu selah yang makuwi Para kausu akan kita tugaskan untuk memungut pendapatan tersebut Sekaligus membawanya ke kota bau Dan di samping itu pendapatan kausu juga kita ambil beberapa persen Kalau begitu piau kiok juga lahan bagus untuk itu Selah buleng ma Benar, dan kita akan mendapatkan jumlah pendapatan yang besar Selah sumaksiau Delapan orang itu tertawa dengan gembira Keesokan harinya mereka pun mendatangi rumah kau kongcu Berhenti orang tua Ada urusan apa mendatangi ke diamantai jin cegat Dua orang penjaga pintu gerbang Kalian cepat sampaikan pada majikanmu Bahwa KWI Sian Pet hendak bertamu Ujar sumaksiau dengan bibir mencibir Mendengar julukan itu kedua pengawal terkesima Julukan itu akhir-akhir ini sangat santer Tunggu kalau begitu Akan kami sampaikan dulu pada taijin Sahut seorang dari pengawal sambil segera berbalik dan berlari ke dalam Kau taijin dating bersama delapan orang pengawal pribadinya yang terdiri dari para pesilat tangguh di kota Selamat datang kepada KWI Sian Pet Ada urusan apakah sehingga datang ke kediamanku Bagus taijin Anda tahu diri untuk datang menyambut kami Dan hal ini akan membuat Anda selamat Namun hal ini akan berkelanjutan jika Anda menuruti keinginan kami Sahut Matinbo H.M.H. Apakah sebenarnya maksud kedatangan kalian tanya kau taijin dengan muka merah Hehehe, hehehe, jangan kamu berlagak di depan kami taijin Kami datang hendak menguasai kota hehat Dan jika Anda mau bekerja sama Maka Anda akan selamat Tapi sebaliknya jika tidak kamu dan seluruh keluargamu akan kami kirim ke alem maut Sahut Matinbo Mendengar itu 8 orang pengawal kau taijin mencabut pedang dan bersikap siap menyerang Hahaha, hahaha, sekali kau salah mengambil keputusan maka nyawamu akan lenyap Ancam Matinbo Kau taijin meragu untuk menyuruh pengawalnya melawan Julukan KWI Sian Pet sangat menggegerkan Tapi dia ingin tahu sampai di mana kekuatan orang yang hendak menindasnya ini Aku tidak akan ikuti kemauan kalian tapi dengan syarat Hik, hik, apa syaratmu itu taijin selah zengkwilan Jika seorang dari kalian mampu mengalahkan 8 pengawalku ini Maka aku akan menuruti kalian Hik, hik, boleh, heh kalian semua majulah Dan siap menerima hajaranku Sahut zengkwilan maju 3 langkah 8 pengawal pribadi taijin maju serempak melangkah ke depan Wajah 8 orang itu penuh hamarah karena diremahkan nenek yang masih kelihatan cantik ini Apakah kalian sudah siap tantang zengkwilan? Sialan, lihat serangan teriak seorang lelaki berbadan tinggi besar dan rambut dikucir Dengan sebuah tendangan ia menyerang zengkwilan Zengkwilan mengelap ke samping Wut, wut, buk, aguh Zengkwilan memukul kaki tersebut dari samping Namun kaki itu cepat berlipat Kemudian zengkwilan menyusulkan pukulan ke dada Namun lelaki itu menghindar ke samping Dan tanpa diduga tendangan kiri zengkwilan bergerak menghantam perut Melihat kawan mereka membungkuk sambil memegangi perut hanya dengan 3 tindakan Lalu berbareng mereka menyerang Zengkwilan bergerak cepat dan gesip Gerakannya yang luar biasa membuat pengeroyuknya kalang kabut Dan dalam 20 jurus 8 orang itu ambruk bergedebuk ke tanah dengan wajah memelas kesakitan Sambil memegangi bagian tubuh mereka yang kena pukulan dan tendangan zengkwui Bagaimana Taijin, apakah syarat anda terpenuhi? Baiklah, aku akan menuruti kemauan kalian Sahut kau Taijin dengan muka pucat dan terkesima dengan apa yang ia saksikan 8 pengawalnya adalah jago-jago kota Hehat Namun dengan waktu singkat mereka dirobohkan seorang dari KWI Sienpet Bagus, sekarang kita masuk ke dalam dan akan membicarakan rencana lebih lanjut Selamatin BOU Lalu mereka pun memasuki rumah dan duduk di ruang tengah yang luas Taijin, sebagaimana saya katakan tadi bahwa kota Hehat kami ambil alih Jadi sebelum kita bahas hal lainnya Suruh pengawalmu untuk menyampaikan undangan kepada pimpinan Bukan dan Piao Kiok Untuk bertemu dengan kami di sini nanti malam Baiklah kalau begitu, saya akan suruh pengawal saya menemui mereka Sahut kau Taijin, lalu 10 orang pengawal disuruh menemui orang-orang yang dimaksud Sediakan kamar dan beberapa pelayan untuk melayani kami Ujar Matin BOU Kau Taijin mengangguk dan memerintahkan 6 orang pelayan wanita untuk melayani keperluan KWI Sienpet Kemudian mereka pun bersantai di kamar masing-masing sambil menunggu malam Ketika 6 kau su dan 4 pangcu dering Pertemuan di ruang tengah pun digelar Kalian tentu heran kenapa kami undang ke sini Tanya Matin BOU Benar Chiampuan, ada apakah gerangan sehingga Chiampuan mengundang kami Kamu siapa? Saya adalah Chuluk Heng, seorang kau su Chuluk Heng dan kalian semua jika ingin selamat harus menuruti kemauan kami Dan siapa yang enggan silahkan berdiri untuk saya cabut nyawanya Sahut Matin BOU dengan tengas 10 orang itu terkejut dan merinding ketakutan Apa yang harus kami lakukan Chiampuan? Bagus itu tandanya kalian setuju dan mau bekerja sama Nah, dengarlah oleh kalian Kota Herat ada dalam genggaman kami Dan saya minta setengah dari pendapatan kota adalah bagian kami Dan seperempat dari pendapatan kalian diberikan kepada kami Apa kalian mengerti? Ujar Matin BOU Kami mengerti Apakah Chiampuan akan berdiam di kota ini? Tanya seorang dari mereka Tidak, kami tidak berdiam di sini Jadi semua pendapatan tadi setiap bulan kalian 10 bertanggung jawab untuk mengirimkannya ke kediaman kami di kota BOU Baiklah, jika memang demikian Sahut Chuluk Heng Bagus, kami akan berada di sini sampai pada pengiriman pertama ke kota BOU Dan selanjutnya kalian 10 yang mengurus beserta Taijin Ujar Matin BOU Merekap mengangguk bersamaan Kalian boleh pulang Ujar Matin BOU Dan kesepuluh Oaring itu pun meninggalkan kediaman Taijin Kediaman Kau Taijin menjadi tempat nyaman bagi KWI Sianpet Sebulan kemudian pengiriman upeti pertama ke kota BOU pun dilakukan 300 tahil lemas dan 1000 tahil perak menjadi bagian KWI Sianpet Dua hari setelah Piau Kiok Yang Bertugas membawa upeti tersebut berangkat KWI Sianpet pun meninggalkan kota Hehat untuk melanjutkan perjalanan KWI Sianpet memasuki kota Sinyang setelah 6 bulan kemudian Kehadiran mereka yang banyak dikenal setelah Pibu di Jinkok Membuat warga cemas dan ketakutan Sepak terjang KWI Sianpet Apakah yang dapat saya bantu Chiampo Sapa seorang dari pembantu tersebut? Apakah Wihai Leong Sian ada? Tanya Matin BOU Oh, cuwon besar ada Tunggu sebentar Sahuk pembantu Kemudian ia keluar dari toko dan masuk ke rumah induk Tidak lama kemudian ia keluar bersama Yohun Saat itu hanya Yohun dan istrinya yang berada di rumah Sementara putra dan mantunya sedang melawat ke Kunleng Setelah cucunya Yohun berumur 3 tahun Selamat Chiang Ada urusan apakah sehingga para si Chu datang ke tempat kami Sapa Yohun? HMH, kedatangan kami bukan hal yang baik bagi Wihai Leong Chiang Sahut Matin BOU Maksudnya bagaimana si Chu dan siapakah kalian? Kami adalah KWI Sian Pet Dan maksud kami hendak menjajal kemampuan Wihai Leong Chiang Oha, demikian rupanya Saya juga mendengar kekalahan 8 Chiang Bujain di tangan kalian Bagus kalau begitu Dan juga sudah saatnya Wihai Leong Chiang keluar dari dunia persilatan Hehehe, hehehe Kalau kami keluar, apa yang hendak kalian perbuat? Tentunya menguasai seluruh Tionggoan Jadi bersiaplah untuk menerima tantangan kami Siapa mereka ini? Kho tanya Siang Kean Lui Kim yang tiba-tiba keluar dari dalam rumah Mereka KWI Sian Pet hendak menantang kita Sahut Yohun Nah, Wihai Leong Chiang sudah ada di hadapan kita Jadi mari kita gasak Selah yang makui sambil menerjang ke arah Yohun Dan kekasihnya Zeng KWI Lan menyerang Siang Kean Lui Kim Para pembeli yang ada di aral samping rumah induk melihat dan menyaksikan pertarungan luar biasa dari dua pasang tokoh tua Dua pasang tokoh tua itu bertarung secara bersamaan Gerakan masing-masing pasangan saling mendukung Wihai Leong Chiang dengan dua bilah pedang Sementara sepasang kekasih itu dua bilah golok Saling serang dan saling jaga berlangsung seru Pukulan-pukulan berhawa sakti dikeluarkan Gerakan senjata yang cepat dan gesit saling menyambar Arna pertempuran itu bergetar akibat pukulan sakti yang beradu dan juga hangar Terbingar karena deru dan demtangan senjata yang beradu Serangan Wihai Leong Chiang dalam rangakayan Tiantet Kiam bertubi-tubi dan saling susul Menyusul memapaki serangan sepasang golok dari rekanan KWI Sianpet Gerakan yang lincah dan gesit membuat empat petarung itu sukar untuk diikuti metel Telanjang penonton yang awam Hanya enam rekanan KWI Sianpet yang dapat mengikuti pertarungan tersebut 200 jurus kemudian Wihai Leong Chiang dapat mendesak pasangan kekasih tersebut Gabungan ilmu Wihai Leong Chiang memang amat kokoh dan dasyat Yang makui berusaha memisahkan diri Sehingga pertarungan jadi dua kelompok Trik ini merupakan usaha untuk membendung desakan dari suami istri kosan tersebut Namun celakannya trik ini bukan menguntungkan tapi sangat berbahaya Karena satu lawan satu ternyata Yohun dan Siang Kuan Lui Kim lebih luas perkembangan jurus-jurusnya Dan baru tiga jurus setelah memisahkan diri Yang makui menjerit karena sebuah pukulan pelek Jiu mendarat telak di perutnya Ia terlempar dengan perut rasa mual Untungnya tenaga saktinya cepat melindungi organ dalamnya sehingga ia hanya mendapat luka ringan Dan tidak lama kemudian Zeng Kui Lan mundur dengan berpoksai karena lengannya tergores berdarah Akibat sabut Tan Jitu dari Soang Kuan Lui Kim Pertempuran sesaat terhenti Lalu yang makui dan Zeng Kui Lan kembali bersamaan membangun serangan Dan pertempuran kembali menyatu Ui Hai Leong Siang dengan tenang melayani format permainan sepasang lawannya Dan 20 jurus kemudian kembali Ui Hai Leong Siang mendesak pasangan rekanan KWI Sian Pet Sehingga pada satu kesempatan Ui Hai Leong Siang menembus pertahanan Zeng Kui Lan dan Yang Makui Beret, cep, beret, buk, pedang Siang Kuan Lui Kim merobek bahu Yang Makui Dan disusul tusukan pada paha kiri Zeng Kui Lan Sementara pedang Yuhun merobek lambung Zeng Makui dan disusul pukulan saktinya mengenai perut Yang Makui Yang Makui terlempar lima tindak dan ambruk Sementara Zeng Kui Lan berguling ke tanah sambil meringis kesakitan Dua lukanya bersimbah darah Luar biasa, ternyata Ui Hai Leong Siang bukan nama kosong Ujar Tan Lu Pang, kemudian ia menerjang Yuhun dan Sumak Siau menyerang Siang Kuan Lui Kim Pertarungan kembali berlangsung dalam dua kelompok Tan Lu Pang dengan dua senjatanya suling dan kipas menghadapi ilmu Tian Ted Kiam dari Yuhun Trik-trik berbahaya dikeluarkan Kembang jurus digunakan untuk menipu lawan Pertempuran antara Yuhun dan Tan Lu Pang sangat alot dan dasyat Seratus jurus segera berlalu Pertarungan dua lelaki kosen itu semakin seru dan cepat Sampai sekian lama pertempuran keduanya seimbang Lain halnya dengan pertarungan Matin Bow dengan Siang Kuan Lui Kim Menginjak jurus ke-150 Matin Bow terdesak hebat Dua luka di bagian bahu dan lengannya sudah membuat ia lemah Sehingga ketika pukulan pelek Jiu dari Siang Kuan Lui Kim telak mendarat di punggungnya Sehingga membuat Matin Bow jatuh tengkurap dan meluncur di atas tanah hingga dua tombak Matin Bow memuntahkan darah segar Dia harus mengakui keunggulan Siang Kuan Lui Kim Tiba-tiba dua kakek kembar Gu Siang dan Gul yang maju mengeroyok Siang Kuan Lui Kim Siang Kuan Lui Kim menghindar dan menjauh Apakah KWI Sian Pat tidak malu mengeroyok tegur Siang Kuan Lui Kim? Hehehe, hehehe, seharusnya kami berdelapan mengeroyok kalian berdua Ini hanya kami berdua melawan kamu seorang Apakah kamu takut sahut Gu Siang? Hik, hik, diri sendiri yang pengecut mengatakan orang takut Cih, tantang Siang Kuan Lui Kim Gu Siang dan Gul yang tanpa komentar langsung menyerang Siang Kuan Lui Kim Hari sudah sangat sore Pertempuran antara Yohun dan Tan Lupang semakin pada puncaknya Tiga ratus jurus sudah berlalu Tan Lupang yang merupakan orang tersakti di antara KWI Sian Pat mulai terdesak Serangan Yohun semakin dipergencar Sehingga Tan Lupang tersudut dan berusaha berguling menghindar Namun laksana naga marah karena melihat istrinya dikeroyok Yohun tidak memberi kesempatan dan dengan serangan susulan pedangnya mengejar dan Keraat, terang, punggung Tan Lupang tergores pedang dan sulingnya untung masih dapat menakis sabutan pedang pada pinggangnya Yohun melihat Tan Lupang terdiam dengan nafas sesak langsung melompat ke arah istrinya Namun Sumaksia dan Bulengma melompat dan menyerangnya Yohun terpaksa menunda untuk membantu istrinya Dan menghadapi dua lawan segar ini Yohun yang sudah mengalami pertempuran lama dengan Tan Lupang berusaha untuk mengimbangi dua serangan dasyat dari Sumaksia dan Bulengma Sampai seratus jurus ia masih dapat menguasai keadaan Walaupun malam sudah merambat pertempuran masih berlangsung Halaman kediaman Ui Hai Leong Siang yang luas sudah porak-poranda Pertarungan antara si kakek kembar dengan siang kean Lui Kim masih berlangsung seru dan menegangkan Kenyataannya si kembar dan siang kean Lui Kim seimbang Para tetangga sedari sore hari melihat dengan harap-harap cemas akan pertarungan yang luar biasa seru dan menegangkan itu Tapi Ui Hai Leong Siang memang patut dipuji akan kekosenannya menghadapi tindasan KWI Sian Pak yang berusaha merobohkan mereka Tan Lupang setelah beristirahat sejenak kembali maju mengeroyok Yohun Yohun yang tadinya dapat mempertahankan diri dari tekanan hebat Sumaksia dan Bulengma terpaksa bertahan sambil mundur Dan kenyataannya lagi yang makui bergerak membantu si kakek kembar mendesak siang kean Lui Kim Kali ini Ui Hai Leong Siang terdesak hebat Namun suami istri ini berusaha bertahan dan melawan Yohun mundur mendekati istrinya sehingga keduanya saling menempel bahu Dan ini trik yang jitu untuk bertahan dan melawan Enam rekanan KWI Sian Pat menyerang mebabi buta Dan kekuatan Ui Hai Leong Siang semakin kokoh dalam bertahan Enam KWI Sian Pat merasa buntu menghadapi suami istri luar biasa itu Mereka terus bergerak sambil melihat celah dan peluang untuk serangan mematikan Namun hampir menjelang pagi Ui Hai Leong Siang masih dapat bertahan Kita serang dengan pukulan hawa sakti Ujar Tan Lupang Lalu enam orang itu mengerahkan pukulan pamungkas masing-masing Dan tak pelaknya Zeng Kui Lan dan Matin Bo mengambil posisi dari dua sisi samping Ui Hai Leong Siang Delapan pukulan hawa sakti meneru suami istri yang saling adu punggung tersebut Ui Hai Leong Siang bersiap dengan pertahanan terakhir menyambut delapan kekuatan dasyat dari KWI Sian Pat Duar, berak, 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 suara ledakan dasyat memakakan telinga terdengar Sumak Siao terlempar melabrak pintu rumah Ui Hai Leong Siang Matin Bo terlempar melabrak dinding pagar dan Gu Siang terlempar melabrak pagar Dan yang lainnya hanya tergeser dua sampai tiga tindak Namun hal menyedihkan bagi pasangan suami istri kosan itu Mereka amblas terbenam sampai kepinggang dengan muka pucat dan darah meleleh dari sudut bibir keduanya Suami istri luar biasa itu tewas seketika dengan organ dalam hancur berantakan Keduanya tewas dalam posisi terbenam dan punggung mereka saling menempel Empat rekanan KWI Sian Pat berdiri dengan tertatih-tatih melihat suami istri itu Empat di antara mereka pingsan yakni si kakek kembar, Sumak Siao dan Matin Bo Suasana sangat sepi dan mencekam Para tetangga yang menonton diserambi rumah masing-masing tidak bergerak Demikian juga dua pembantu Ui Hai Leong Siang Ketika matahari terbit, empat rekanan KWI Sian Pat membawa empat rekannya Yang pingsan meninggalkan kediaman Ui Hai Leong Siang Setelah keadaan aman, barulah para tetangga mendekati halaman kediaman Ui Hai Leong Siang Dua pembantu Ui Hai Leong Siang meratapi kematian majikannya Dan para tetangga bersama-sama menggali tanah dan mengeluarkan suami istri itu dari dalam tanah Kemudian mereka membawanya ke dalam rumah Sampai siang rumah Ui Hai Leong Siang semakin banyak didatangi warga yang melayat Kematian pasangan kosen itu membuat kota sinyang gempar Sementara KWI Sian Pat langsung meninggalkan kota sinyang dan istirahat di sebuah hutan Empat rekanan mereka yang pingsan diletakkan Dua jam kemudian sumak siau siuman Kemudian disusul matin bau dan gu siang Lalu tidak berapa guli yang pun siuman Namun mereka terluka dalam Sehingga mereka hanya dapat rebah dengan muka pucat Luka-luka luar mereka diobati dan dibalut tan lupang Kemudian mereka didudukan Sumak siau dengan dibantu buleng ma mengerahkan sin keng untuk mengobati luka dalamnya Demikian juga dengan gu siang dibantu yang makui dan guli yang dibantu zeng kuilan Selama tiga jam usaha pengobatan itu dilakukan Barulah keadaan tiga rekan mereka itu agak mendingan Dan muka mereka tidak pucat lagi Namun, mereka tidak bisa mengerahkan tenaga sin Keng dan harus mendawamkan minum obat pencuci darah setidaknya selama dua bulan Yang paling parah adalah matin bau Karena ia tidak bisa membuka jalan darahnya Tan lupang tidak bisa membantu pengobatan lukanya Kita harus mencari tabib untuk memulihkan matwako Ujar tan lupang apakah matwako sangat parah Tanya yang makuwi Benar, dia sangat lemah sehingga untuk membuka jalan darahnya ia tidak mampu Kalau begitu kita harus secepatnya mendapatkan tabib untuknya Sementara itu matin bau tiba-tiba muntah darah untuk kesetian kaliannya Nafasnya makin susak Empat KWI Sian Pahad segera membopong empat rekannya yang lain dan berlari cepat untuk melanjutkan perjalanan Di sebuah desa kecil mereka mendapatkan seorang tabib setelah ah bertanya kepada orang kampung Tabib itu dipanggil Coa Sin Se dan berdiam di pinggir desa Mereka pun segera ke tempat si tabib Coa Sin Se yang berumur 60 tahun sedang menjemur ramuan obat di atap rumahnya Apakah kamu Coa Sin Se tanya tan lupang benar Kalian ini siapa dan ada keperluan apa Empat teman kami sedang terluka Jadi kami butuh pengobatan segera Sahutan lupang sambil merebahkan matin bau Coa Sin Se segera mendekati matin bau dan memegang urat nadinya Kemudian dengan seksama ia memperhatikan wajah matin bau sambil menekan-nekan dada dan pupil matanya HMH, teman kalian ini lukanya sangat parah Desahnya sangat berat apakah dapat diobati Dia bisa diobati namun saya hanya dapat meringan derita sakit yang dialaminya Kenapa demikian? Ramuan untuk luka dalamnya tidak saya miliki Apa ramuan yang dapat mengobatinya Sin Se selah buleng ma? Tunggu sebentar saya akan masak obatnya dulu baru kita bicarakan Sahut Coa Sin Se dan segera masuk ke dalam pondoknya Satu jam kemudian Coa Sin Se keluar Dua poci abad dia bawa keluar Satu poci obat berwarna merah diminumkan kepada matin bau Sementara poci yang lain berisi obat berwarna pucat kehijauan diminumkan kepada sumak siau Dan si kembar, lalu mereka duduk di teras rumah Coa Sin Se setelah empat rekannya dibaring ke andi di dalam rumah Siapakah kalian ini? Tanya Coa Sin Se Saya adalah tan lupang, tiga rekan saya ini buleng ma, zeng kuilan dan yang makui Sementara empat teman kami adalah matin bau yang terluka parah Dan yang tiganya sumak siau, gu siang dan gu liang Kami dikenal dengan sebutan kwe siang pet Jawab tan lupang, mendengar itu Coa Sin Se termenung Kenapa Sin Se terdiam selah zeng kuilan dengan nada tajam? Ah, tidak, hanya saya tidak habis pikir bagaimana kalian golongan lioklim hidup dalam kekerasan Itu sudah merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri Jadi bagaimana tentang pengobatan teman kami yang terluka parah sahut zeng kuilan mengalihkan pembicaraan HMH, obat untuk teman kalian itu empedu elang laut, hati macan hitam dan bunga teratai salju Di mana kami mendapatkan tiga ramuan itu selah buleng ma Elang laut tentunya hanya ada di wilayah pinggiran laut Sedang macan hitam yang saya tahu ada di KW Iban San dekat kota Lijiang Dan teratai salju banyak terdapat di pegunungan Kunlun Untuk mendapatkan obat itu membutuhkan waktu yang lama Lalu bagaimana dengan daya tahan teman kami tanya yang makuwi Dengan obat dari saya setidaknya dia bertahan sampai enam bulan Sebelum hawa racun yang ada dalam perutnya naik ke paru-paru Jika hawa ini naik maka dadanya akan berwarna hijau ke hitaman Dan kalau sudah begini semuanya akan terlambat Karena satu jam setelah itu jantungnya akan meledak Ujar Choa Sin Se menjelaskan Mendengar penjelasan itu empat dari KWI Sian Pet tercenung Mereka tidak habis pikir bagaimana Martin Bow yang posisinya berada di samping Saat adu tenaga bisa mengalami luka sedemikian parah Hal ini dapat dialami Martin Bow karena di antara mereka berdelapan Sin Kang Martin Bow bisa dikatakan terendah Dan ketika terjadi ledakan akibat beradunya pukulan Maka Sin Kang itu berpendar ke samping dan kekuatannya menghantam pukulan sakti yang dikeluarkannya sendiri Sehingga kekuatan pendaraan itu menyergap tubuhnya beserta tenaganya sendiri yang berbalik Dan ironisnya hawa sakti Martin Bow mengandung racun Dan hawa itulah yang sekarang mengendap dalam perutnya di samping Norgendalam yang teraduk-aduk Sehingga membuat penyumbatan yang banyak pada jalan darahnya Bagaimana si Bu Apa Yang Yang harus kita lakukan? Tanya Yang Ma Kuwi Menurutmu bagaimana si Tan Sahut Buleng Ma mengalihkan pertanyaan padatan lupang? Kita harus bekerja ekstra cepat untuk dapat menyelamatkan Matwako Apa rencanamu si Tan Tanya Zeng Kualan? Kita harus berbagi tugas Dan terpaksa meninggalkan si Suma dan si Gun di sini Detailnya bagaimana si Tan Tanya Buleng Ma Saya dan si Zeng akan membawa Matwako ke KW Iban San Si Bu akan mencari elang laut di daerah pinggiran laut Dan si yang menuju Kun Lungsan untuk mengambil bunga teratai salju Bagaimana menurut kalian? Saya setuju saja Dan saya rasa itu ide itu sangat baik Sahut Buleng Ma Baik Sekarang sin siapa yang kami lakukan jika tiga ramuan itu kami dapatkan Empeduh elang laut dan daun bunga teratai dimasak tanpa menggunakan air Campuran masakan dua ramuan itu akan menghasilkan air obat Sementara hati macan hitam dibakar hingga hangus menjadi arang Lalu digodok bersama air obat Lalu diminumkan kepada si sakit Hal ini dilakukan setiap pagi selama tiga hari Dan setelah tiga hari Kalian akan mendapatkan bercak merah pada perut si sakit Bercak itu harus dihilangkan Karena itu adalah darah kotor yang mengendap Kerum mengeluarkannya bagaimana sin si selazeng Wilan Bercak itu dikeluarkan dengan menusuknya dengan beberapa jarum kepala batu semberani Dan bisa kalian beli di toko obat Jika jarum sudah ditusukan Kalian mencabutnya setelah kepala jarum yang tadinya berwarna hitam merubah menjadi merah cerah Penusukan jarum ini dilakukan dua kali siang hari di bawah terik matahari Baiklah sin si, kami sudah mengerti Dan hari juga kami akan berangkat Ujar tan lupang Lalu mereka masuk ke dalam rumah dan membicarakan rencana itu pada empat rekannya Shisuma dan Shigud, kali ini kita berpisah dulu Karena kami harus segera membawa Matuako ke KWI Bansan Karena waktu yang singkat Terpaksa kalian tinggal di sini untuk memulihkan diri di bawah pengobatan Choa Shinseh Apakah lukaku sangat berbahaya? Tanya Matinbo lemah Benar Twako, tapi Twako jangan cemas karena luka itu bisa disembuhkan Hanya kita harus berpacu dengan waktu Jika demikian berangkatlah Shitan Setelah pulih kami akan menyusul ke KWI Bansan Setelah sumat siau, tan lupang mengangguk dan kemudian dia memondong Matinbo Setelah mendapatkan ramuan obat penahan sakit untuk daya tahan Matinbo Dari Choa Shinseh Lima dari KWI Sienpet berangkat Mereka bergerak cepat dengan pengerahan Ginkeng luar biasa Tubuh mereka laksana terbang dan hanya bayangan sama rasaja Dua bulan kemudian mereka sudah sampai di kota Yincang Di kota Yincang Bulengma Memisahkan diri karena ia hendak menuju Laut Kuning Tan Lupang, Yang Makui dan Zeng Wilan terus bersama sampai ke kota Xining Sebulan kemudian, dan di kota Xining Yang Makui Memisahkan diri untuk menuju pegunungan Kunlun Tan Lupang dan Zeng Wilan melanjutkan perjalanan menuju KWI Bansan Dua bulan kemudian Tan Lupang dan Zeng Wilan sampai di kaki KWI Bansan Kita harus buat pondok di pinggir hutan ini Sehingga jika rekan-rekan kita dati yang mudah menemukan kita Ujar Zeng Wilan Benar, kita harus dirikan sebelum kita mencari macaran hitam Waktu kita tinggal sebulan lagi Sahutan Lupang Lalu Matinbo dibaringkan di bawah pohon kayu Dan keduanya memasuki hutan untuk mengambil bahan untuk pondok Seminggu kemudian pondok panggung itu pun berdiri Dinding dan lantainya hanya kayu-kayu kecil yang diikat Dan atap dari jerami yang dijalin Pondok itu terdiri dari tiga kamar dan sedikit ruang tengah Dan di luar ada sebuah teras yang lebar Keadaan Matinbo makin lemah Dalam sehari dia bisa pingsan tiga kali Dan untuk diajak bicara pun tidak bisa lagi Pergilah Sitan memburu tiga ekor macan untuk diambil hatinya Dan saya akan menjaga Matwako Ujar Zengkwilan Baiklah, saya pergi sekarang Sahutan Lupang Tan Lupang memasuki hutan KW Iban San Dia berlari cepat lebih masuk ke dalam hutan yang gelap Karena lebat dan belukarnya hutan tersebut Kadang dia naik ke atas pohon yang tinggi Untuk melihat keberadaan macaran hitam Setengah hari ia menjelajahi hutan bagian lereng Tidak ada ia mendapatkan tanda-tanda keberadaan macaran hitam Lalu ia pindah ke releng lain Saat malam tiba ia dikejutkan suara gaung di udara Dengan ketajaman pandangannya ia mengetahui bahwa gaung itu ditimbulkan oleh rombongan tawon Rombongan tawon itu mengarah kepadanya Dengan spontan ia mengerahkan Sinkeng dan bergerak sedemikian rupa Sehingga di sekitar tubuhnya berputar angin puting beliung dan melindunginya dari serangan tawon Tawon itu tidak sanggup menembus putaran angin yang diciptakan hawa sakti Tan Lupang Namun rombongan tawon itu juga tidak pergi Melainkan bertahan di luar pusaran angin Tawon sialan tidak juga pergi Kalau begini semalaman aku bisa mati kelemasan Pikir Tan Lupang Kemudian Tan Lupang memukul rimbunan hutan dengan tenaga sakti Serangkum cahaya merah meluncur ke arah rimbunan dan meledak sehingga membuat bunga api dan membakar rimbunan hutan Tan Lupang kembali memukul rimbunan di dekat nyala api Setelah dua bagian api berkobar Tan Lupang melompat di antara dua sisi api yang menyala Dengan sikap wasapada ia memperhatikan sekelilingnya dan mengerahkan pendengarannya yang tajam Sambil mengumpulkan ranting-ranting di atas nyala api Suara gaung mulai mendekat Namun rombongan tawon tertahan karena hawa panas belukar yang terbakar Tan Lupang terpaksa bertahan dia antara dua sisi api Karena suara gaung tawon masih terdengar menandakan bahwa tawon itu masih bertahan di sekitar tempat itu Tan Lupang mengerahkan Sinkeng untuk menahan rasa panas yang menerah tubuhnya Sambil menggerutu kebandelan tawon tersebut Semalaman penuh Tan Lupang melawan hawa panas dari kobaran api demi berlindung dari incaran tawon Menjelang pagi rombongan tawaon sudah pergi karena suara gaung mulai menjauh Saat matahari terbit Tan Lupang beranjak dari tempatnya dan rasa lapar menyerang perutnya Tan Lupang terus menjelajah gisi silereng tersebut Dan akhirnya dia dikejutkan auman macan yang dicarinya Dua ekor macan hitam keluar dari semak-semak belukar Keduanya mengaum menunjukkan taringnya yang runcing dan tajam Tan Lupang dengan tenang berdiri di hadapan dua macan yang siap menyergapnya Kedua macan menggenjot tubuhnya dan bersamaan menerkam ke arah Tan Lupang Tan Lupang dengan gesit menghindar ke samping Namun tidak terduga seekor macan dating dari arah dia menghindar Dengan cekatan Tan Lupang menggulingkan tubuhnya dan melepas pukulan sakti Serangkum tenaga dasyat menghantam tubuh macan itu Macan itu ambruk mengawam karena tulang pinggul dan perut yang remuk Dua macan lain segera menyerang untuk kedua kalinya Tan Lupang dengan kekuatan yang sudah siap sedia menyambut Kedua macan yang berada di udara dengan dua rangkum yang tenaga dasyat memberotot dari lengannya Des, Aumeng, kedua macan itu ambruk dengan kepala remuk Sehingga keduanya tewas seketika Dengan sebelum pisau Tan Lupang membelah perut ketiga macan Lalu mengambil ketiga hatinya dan menusuknya pada sebilah bambu Di samping itu ia juga mengambil beberapa sayatan besar daging macan Dan kemudian ia pun kembali ke tempat belukar yang terbakar Sisa api masih menyebar di sekitar tempat itu Tan Lupang mengambil satu sayatan besar dari bambu Dan membakarnya Dalam sekejap aroma daging bakar pun tercium Setelah matang, Tan Lupang menyantap daging beker dengan lahap Menjelang siang Tan Lupang kembali ke pondok Zengkwilan sedang arak di teras pondok Ketika melihat Tan Lupang ia berdiri Apakah kamu mendapatkan hati macan itu Siltan? Benar, aku mendapatkan tiga hati dan juga sekalian kubawakan dagingnya untuk perbekalan kita Bagaimana keadaan Matwako? Semalaman ini ia tidak sadar diri Apakah mereka belum ada yang datang? Belum ada, dan akan tidak bagus jika sampai dua minggu lagi mereka tidak datang Eh, kamu dapatkan arak, dari mana? Semalam aku ke kampung di balik lembah itu Apakah kamu mau minum? Tentu, aku baru makan daging bakar dan belum mendapatkan air minum Kalau begitu minumlah ujar Zengkwilan sambil menuangkan arak pada sebuah Tempurung, Tan Lupang dengan tidak sabar mereguk arak hingga tandas Kemudian menuangkannya sekali lagi dan meminumnya dengan nikmat Tiga hari kemudian tiga orang muncul di depan pondok Ternyata ketiganya adalah Sumak Siau, dan si kakek kembar Wah, kalian sudah sampai Sapa Tan Lupang yang berketepatan selesai mandi dari dalam hutan Sip Tan bagaimana kabar kalian tanya Sumak Siau Sebelum Tan Lupang menjawab Zengkwilan keluar dari dalam pondok Kami baik-baik saja si Sumak Jawab Tan Lupang matwako bagaimana selagu liang Makin mencemaskan, karena pengobatan belum dapat kita mulai Karena si yang dan si bu belum datang dari mencari dua ramuan yang lain Sahut Tan Lupang sambil menaiki tangga Ketiga rekannya mengikuti, lalu mereka menjenguk Matin Bowie yang tidak sadarkan diri Setelah itu mereka kembali keluar dan duduk di teras pondok Dua hari kemudian Yang Makwi muncul dan disambut empat rekannya Saya sudah dapatkan bunga teratai salju Ujar Yang Makwi sambil membuka buntalannya yang berisi setumpuk bunga teratai berwarna putih Apakah menurut kalian sudah cukup untuk tiga kali pemakaian? Saya kira sudah lebih dari cukup Sahut Zengkwilan dengan tatapan rindu dan sayang Benar, dan untuk urusan asamara jangan disini Dan sebaiknya di tepi sungai disana cocok Karena melihat efek yang muncul Selatan Lupang dengan senyum menggoda Karena isyarat mata Zengkwilan begitu jelas di depan mereka Yang lain senyum-senyum Yang Makwi hanya nyengir kuda Sementara Zengkwilan tertunduk dengan muka mencibir Tan Lupang Sudah aku kesumber air dulu Ujar Zengkwilan dan langsung berkelabat Kalian memang nakal, tegur Yang Makwi Namun dia tidak menunggu komentar rekannya Dia sudah berkebuat menyusul kekasihnya Empat rekannya tertawa Karena mereka tahu betul akan anehnya kedua rekan mereka itu Dari dulu ketika mereka masih jadi asuhan Pasim Sajin Yang Makwi dan Zengkwilan Sudah seirama dalam cinta Bahkan semakin menempel setelah mereka mendapatkan ilmu baru Namun hubungan cinta yang penuh kesetiaan itu Mengandung keandahan akibat ilmu baru mereka Menurutmu siapa nanti yang terluka di antara mereka Tanya Sumak Siau Menurut saya pasti Yang Makwi yang terluka Sahut Gusyang Mau bertaruh tentang Sumak Siau Taruhannya apa? Siapa yang kalah pergi ke kampung untuk mengambil arak dan beras? Baik, siapa takut? Sahut Gusyang Mereka tertawa terpingkal-pingkal Menjelang sore Zengkwilan di gendong Yang Makwi Zengkwilan pahanya dibalut karena luka Gusyang tersenyum karena ternyata diakalah Besok kamu berangkat Sigu Arak dan beras kita sudah habis Ujar Sumak Siau dengan senyum kemenangan Pasangan kekasih itu tidak tahu akan permayanan itu Karena semua rekannya tidak ingin menyinggung perasaan dua rekan mereka Keesokan harinya setelah Gusyang berangkat Menjelang siang hari Bulengma muncul Di pundaknya ada empat ekor elang yang masih hidup Bagaos, kamu sudah dating Sibu dan nanti malam kita akan dapat memulai pengobatan Matuaku Kenapa tidak siang ini saja selagul yang Menjelang pagi pengobatan Matuaku dilakukan sesuai perintah Choa Sinsei Jadi tengah malam kita sudah bisa menggodok obatnya dan diminumkan padanya saat pagi Sahutan Lupang, Sumak Siau dan Gulian mengangguk-angguk mengerti Saat tengah malam mereka pun menggodok obat Bulengma menyembeli elang laut dan mengambil empedunya Sementara yang makui mempersiapakan tungku Lalu bunga teratai salju pun dimasukkan ke dalam wajan bersama sekantong empedu elang laut Terdengar letupan-letupan pada bunga teratai salju Dan mengeluarkan banyak air Air berwarna kehijauan karena kantong empedu pecah dan berbaur dengan bunga teratai Kemudian air itu dituang ke dalam tempurung Dan hati macan hitam sudah selesai dibakar sehingga menjadi arang Lalu hati itu dimasukkan ke dalam cairan obat Dan diaduk Warna cairan menjadi hitam pekat Saat pagi obat itu pun diminumkan kepada Matin Bowe yang tidak sadarkan diri Tidak lama kemudian tiba-tiba tubuh Matin Bowe menggigil Dan matanya terbeliak Rekan-rekannya hanya memperhatikan reaksi tersebut yang berlangsung selama satu jam Matin Bowe sudah syuman Pagi kedua obat pun diminumkan dan reaksi sama seperti pada pagi pertama Dan pada pagi ketiga setelah meminum obat dan reaksinya selesai Tubuh Matin Bowe yang telanjang menunjukkan bercak merah di sekitar perut dan paha Dan ketika siang hari tubuh Matin Bowe dibawa keluar Dan di bawah terik matahari Tan lupang menusukan jarum-jarum yang sudah disediakan di atas bercak-bercak merah Dan menjelang sore warna kepala jarum berubah menjadi merah cerah Tan lupang mencabuti jarum dari perut dan paha Matin Bowe Matin Bowe dibawa kembali ke dalam Sejak itu wajahnya sudah tidak pucat lagi Dan sudah dapat enak diajak bicara Juga makannya sudah lahap Siang hari berikutnya merupakan pengobatan terakhir Tan lupang kembali menusukan jarum-jarum pada bercak merah yang sudah mulai memucat dan menjelang Sore kepala jarum merunak merah cerah Dan tubuh Matin Bowe sudah bersih Tidak ada lagi bercak merah tersebut Coba, aku mau berdiri dulu Ujar Matin Bowe Tan lupang menarik Matin Bowe berdiri Dan kemudian melepaskannya Sesaat Matin Bowe hanya berdiri Lalu ia mencoba melangkah Dan ternyata ia sanggup dan tenangannya benar-benar pulih Rekan-rekannya mengucapkan selamat padanya dengan rasa senang Terima kasih teman-teman Berkat usaha kalian aku masih dapat diselamatkan Ujar Matin Bowe dengan linangan air mata Sudahlah Matwako, kita adalah sahabat sejak dulu Dan kita senasib seperjuangan Dan sama menanggung apapun yang kita hadapi Selah sumak siau Malam itu mereka pesta di teras pondok Menyambut kepulihan Matin Bowe Tawa ceria dan canda di antara mereka terdengar Di sekitar hutan KW Iban San yang sepi dan mencekam Kemamakah kita setelah ini Matwako tanya Bulengma Kita akan menuju pulau Kura-Kura Dan menoreh peristiwa menggemparkan di sana Ya, saya setuju sekali Jika pulau Kura-Kura sudah diganyang Maka dunia Lioklim akan berkiblat pada kita Selah sumak siau Kalau begitu kapan kita berangkat tanya Bulengma Besok siang kita akan berangkat Sahut Matin Bowe Semuanya mengangguk menyetujui Keesokan harinya KW I Sien Pat meninggalkan kaki KW Iban San memasuki kota Lijiang Perjalanan ke selatan dari wilayah barat ini dilakukan dengan santai Di setiap kota mereka singgak 2-3 hari Bahkan keberadaan mereka semakin dikenal Karena peristiwa pibu di Jinkok yang dihadiri banyak pendekar dari berbagai wilayah Terlebih setelah tersebar berita kematian Wihai Leongsi yang di tangan mereka Rombongan 8 orang lanjut usia ini menjadi momok menakutkan bagi warga Sehingga siapapun yang berurusan dengan mereka terpaksa bersikap ramah dan hati-hati Terik panas matahari membakar kota bau Jalanan sunyi dan berdebu Sepasang suami istri dengan seorang anak laki-laki berumur 3 tahun lebih Dalam gendongan ibunya memasuki kota Pasangan itu adalah Hyoseng dan istrinya Kwa Atian Eng yang hendak kembali ke kota Sinyang Setelah hampir sebulan berada di kota Kunleng Kediaman guru sekaligus mertuanya Suami istri itu memasuki sebuah lekaan yang tidak ramai pengunjung Silahkan tuan dan nyonya sambut seorang pelayan dengan ramah Tolong segera air putih dihidangkan Pinta Yoseng Baik tuan, silahkan duduk sebentar akan kami sediakan Sahup pelayan segera berbalik Sepoci air putih dihidangkan Kwa Atian Eng segera menuangkan air dan meminumkannya kepada putranya Yohon Pelayan kami pesan makanan dengan lauk ikan bakar dan sayur capcai Seru Yoseng Pelayan mengangguk dan segera melangkah ke arah dapur Tidak lama kemudian pesan ampun dihidangkan pelayan Lalu suami istri itu makan dengan lahap Yohon yang sudah bisa makan sendiri juga lahap makannya Seorang pelayan tergopoh-gopoh menyambut serombongan piau kiok Berjumlah 8 orang memasuki restoran mereka Wah, cuan-cuan tentu dari perjalanan jauh Mari silahkan duduk dan memesan makanan dan minuman Pelayan kami pesan 3 guci arak Nasi dengan lauk ayam goreng serah sayur tumis Baik pangcu, segera akan kami persiapkan Sahup pelayan dan berjalan cepat ke dapur untuk menyampaikan pesanan Aku tidak menyangka akan stragis itu akhir hidup Puihai Liong Siang Guan tua ko berita itu benar apa tidak? Karena walaupun KWI Sian pat sakti Namun Wihai Liong Siang bukan orang sembarangan Pasangan itu pasangan ko sing hamper sejajar dengan Im Yang Sintai Hab Selah yang lain, mendengar itu Yoseng dan istrinya terkejut Ada apa dengan ayah mertua Koko Bisikwa Atian Eng? H.M.H. Sebentar saya cari tahu Sahut Yoseng dan kemudian bangkit dari duduknya Melangkah mendekati rombongan Piawak Yok Maaf si Cu yang baik Saya tadi mendengar kalian menceritakan Wihai Liong Siang Dan saya adalah Yoseng putra beliau Ujar Yoseng Delapan orang itu menatap Yoseng Aduh, Yotai Hab Dari manakah Yotai Hab kami dari Kunleng hendak pulang ke Sinyang? Oh, maaf jelas Tai Hab tidak tahu Ada hal apakah dengan ayahku Si Cu? Begini Tai Hab Sebulan yang lalu cabang Piawak Yok kami dari kota Cancu Membawa berita dari Sinyang bahwa Wihai Liong Siang telah meninggal di tangan KWI Sian Pat Oha, benarkah itu si Cu? Soal kebenarannya saya juga tidak pasti Namun Tai Hab perlu ketahui bahwa KWI Sian Pat Markasnya ada di kota ini Baiklah, terima kasih atas informasinya Sekarang saya permisi dulu Ujar Yoseng Lalu ia kembali ke mejanya Sepertinya ayah ditimpa kemalangan Dan sebaiknya kita bergegas Ujar Yoseng Lalu suami istri itu segera menyelesaikan makan Dan berangkat setelah membayar makanan Kemana kita ke kotanya Kwa A Tian Eng Kita ke tempat kediaman KWI Sian Pat Jawab Yoseng Ketika mereka sampai di kediaman KWI Sian Pat Mereka dicegat dua orang penjaga Kalian mau apa? Kami hendak bertemu dengan KWI Sian Pat Majikan kami tidak ada di sini Dan sudah lebih enam bulan mereka meninggalkan rumah H.M.H. Baiklah, kami permisi Sahut Yoseng dan keduanya meninggalkan kediaman KWI Sian Pat Bagaimana selanjutnya Sengko? Kita harus segera ke kota Sinyang Jawab Yoseng Lalu mereka pun membeli dua ekor kuda Mereka melukan perjalanan cepat Ketika memasuki wilayah timur Berita tuasnya Ui Hai Leong Yang makin santer Yoseng dan istrinya dengan tidak sabar mempercepat perjalanan Akhirnya empat bulan kemudian Mereka pun sampai ke kota Sinyang Mereka disambut dua pembantu mereka Dengan linangan air mata Mereka menceritakan tentang kedatangan KWI Sian Pat Dan jalannya pertarungan yang terjadi Yoseng dan istrinya duduk di samping pusara orang tuanya Pertarungan itu tidak adil Koko Ujar Kwa Atian Eng Benar, dan saya akan minta pertanggung jawaban KWI Sian Pat Atas ketidakadilan ini Apa rencana Koko? Saya akan mencari keberadaan KWI Sian Pat Kamu tinggal saja di sini mengurus dagangan dan anak kita Yohan Kapan Koko akan berangkat? Nanti setelah saya menyelesaikan urusan dagang dengan Paman Kan Dan menyediakan stok rempah-rempah Sebulan kemudian ketika Yoseng pun meninggalkan keluarganya Untuk mencari keberadaan KWI Sian Pat Namun dua hari setelah itu rombongan Kwa Aho Amei sampai di kota Sinyang Kwa Aho Amei dan ketiga adiknya langsung menuju kediaman kakak ipar mereka Kedatangan mereka disambut Kwa Atian Eng Cici, bagaimana kabar kalian? Kami baik-baik saja memoi, namun kita ternyata ditimpa musibah Hah, jadi benar berita yang tersiar yang kami dengar Sahut Kwa Aho Amei Apa yang kalian dengar? Bahwa Paman Lo dan istrinya tewas di tangan KWI Sian Pat Benarlah demikian memoi? Bagaimana ceritanya yang cicitanya Kwa Aho Aho Akoon Baw? Kami juga tidak tahu persis Karena kami sedang berada di tempat ayah Dan berita itu juga kami dengar saat berada di kota Baw Lalu kemanakah Seng Suheng Selakwa Asin Leong? Suhengmu baru dua hari berangkat untuk mencari KWI Sian Pet, sebaiknya kami juga ikut mencari Eng Cici, ujar Kwa Ayun Peng. Begitupun baik, namun kalian baru sampai, istirahatlah beberapa hari, sahut Kwa Atian Eng, adik-adiknya mengangguk. Saya di sini saja menemani Eng Cici, dan kalian saja yang membantu Seng Suheng mencari KWI Sian Pet, ujar Kwa Aho Amei. Demikian juga bagus, dan kita akan berpencar mencarinya, sahut Kwa Asin Leong ke arah manakah Seng Suheng mencari tanya Kwa Akun Bao. Suhengmu pergi ke wilayah utara, karena KWI Sian Pet tidak berada di markas mereka di Kota Bao. HMH, kalau begitu saya akan mengikuti Suheng ke utara, dan Bao T serta Peng T menuju selatan khususnya Kota Bao, mana tahu mereka sudah kembali, ujar Kwa Asin Leong, kedua adiknya mengangguk. Tiga hari kemudian tiga si tayhab berangkat, Kwa Asin Leong berpatah balik menuju wilayah utara, sementara dua adiknya menuju wilayah selatan. Tujuan keduanya adalah Kota Bao, sementara Kwa Aho Amei tinggal di senyang bersama Encikya. Sebuah restoran di Kota Liji yang dipadati para tamu yang hendak makan, tiga orang tamu memasuki restoran, wajah mereka penuh debu menandakan mereka baru menempuh perjalanan jauh. Salah seorang dari mereka adalah Kwe E Jun Bao dan dua yang lain adalah saudara seperguruannya, yakni Suhengnya Guan Sinpang dan Sutenya Kau Kang. Mereka mengambil tempat di samping meja seorang lelaki tampan dengan Wibawa yang gagah. Dia adalah Yoseng yang baru saja sampai di kota itu dalam penjajakannya akan keberadaan KWI Sianpet. Selama perjalanannya dia merasa heran karena jejak KWI Sianpet hilang laksana di telan bumi. Pelayan tolong makanannya dihidangkan. Seru seorang dari mereka. Baik Tuan, lauk apa yang mau dipesan sediakan saja apa yang ada. Baik kalau begitu, segera akan kami sediakan sahup pelayan sambil berbalik untuk mempersiapkan pesanan, dengan nampan besar dua orang pelayan menghidangkan makanan. Silahkan Tuan Tuan ujar pelayan, lalu ketiga lelaki itu pun mulai bersantap. Sepertinya Liu Klim akan terjadi bencana hebat dengan kemunculan KWI Sianpet, ujar Kau Kang. Tapi menurut saya Kau Sute tidak akan separah seperti yang engkau bayangkan. Kenapa Kwe Suheng berpendapat demikian? Saya melihat sepak terjang KWI Sianpet tidak setelengah seperti Pasim Sai Jin, penindasan mereka tidak menjadi momok yang sangat mengerikan. Benar apa yang dikatakan Kwe Sute, mereka sepertinya cenderung pada ketenaran saja, selaguan Sinpang. Tapi Kwan Suheng dan Kwe Suheng, saya masih khawatir jika Pulau Kura-Kura dapat mereka tundukkan, maka wajah Liu Klim akan berubah kelam. Arah ke sana mungkin saja, kita hanya berharap semoga si Taihap dapat mencegah ambisi KWI Sianpet, sahut Kwan Sinpang. Tewasnya Ui Hai Leong Siang di tangan mereka, merupakan berita menggemparkan sekaligus mencemaskan dunia Kang Ou. Benar Kau Sute, eh, bukankah Kwe Sute akan ke tempat kediaman Ui Hai Leong Siang? Benar, dengan musibah yang menimpannya, saya tidak tahu apakah ia akan tetap berada di sana. Ah, kalau jodoh pasti akan ketemu juga Kwe Suheng. H.M.H., mudah-mudahan saja, dan seandainya jika ia tidak di sana, saya akan terus lanjutkan ke kota Kunleng, sudahlah kenapa kita malah ngelantur membicarakan urusan saya. Hahaha, hahaha, untuk selingan kenapa tidak, daripada kita hanya berkutat dengan masalah yang mencemaskan. Kita juga bicarakan hal-hal yang menyenangkan, selaguan Sinpang dengan tawa menggoda sutenya. Ah, urusan saya belum tentu sesuai dengan harapan saya, karena ia belum tentu mau menerima saya. Jadi kita kembali kepada jodoh kalau begitu, hahaha, haha, selakau Keng. Maaf Sem Si Chu, bolahkan aku ikut nimbrung hal kalian bicarakan selai Yoseng, ketiga saudara seperguruan itu menatap Yoseng dengan pandangan menyelidik. Siapakah Si Chu ini? Tanya Guan Sinpang. Saya adalah Yoseng, dan saya tertarik dengan pembicaraan Sam Si Chu terutama masalah KWI Sianpad. Membicarakan KWI Sianpad saat ini memang sangat menarik. Apa yang Si Chu ketahui tentang mereka ini? Pembicaraan tentang KWI Sianpad demikian santer, namun yang mengherankan adalah keberadaan KWI Sianpad sendiri tidak diketahui di mana beradanya. Oh, soal keberadaan mereka, terakhir yang saya ketahui mereka berada di Nanchao, selakau Keng. Oh ha, ternyata mereka di sana, menurut Si Chu, akan kemanakah tujuan mereka itu saya cenderung menduga mereka akan ke Pulau Kura-Kura. Kenapa demikian Si Chu? Melihat sepak terjang mereka sejak muncul, di mana hal pertama mereka menaklukan delapan Chiang Bujin Partai Besar, kemudian disusul dengan kematian Wihai Leong Chiang di tangan mereka, dan kemungkinan besar sasaran mereka selanjutnya adalah Pulau Kura-Kura. H.M.H., beralasan juga pemikiran Si Chu, oh ya kalau boleh tahu siapakah Sam Si Chu ini. Saya adalah Kau Keng, dan ini dua suheng saya, Kwe Jun Bao dan Guan Sin Pang, kami dari kota Wuhan. Saya dengar tadi Kwe Si Chu mau ada urusan pribadi ke kota Sinyang tempat kediaman Wihai Leong Chiang. Ah, kedua saudara saya ini hanya menggoda saya saja, selah Kwe Jun Bao, dengan muka berubah kemerahan karena malu. Hehehe, jika urusan masalah Si Tai Hab, sedikit banyaknya Kwe Si Chu tidak usah sungkan pada saya. Eh, kenapa demikian Yoh Si Chu tanya Guan Sin Pang heran? Karena istri saya juga adalah Si Tai Hab, dan tentunya Si Tai Hab yang Kwe Si Chu maksud akan datang ke rumah saya. Wah, kalau begitu Yoh Si Chu putra dari Wihai Leong Chiang, selah ketiganya bersamaan. Benar Sam Si Chu. Eh, maaf sungguh kami tidak tahu, ujar mereka sambil merangkap tangan menjura. Ah, tidak ada yang perlu dimaafkan Sam Si Chu, dan saya bahkan berterima kasih atas informasi Kwe Si Chu tentang keberadaan Kwe Si An Pet dan juga tentang pendapatnya. Pantas Yoh Tai Hab sangat tertarik masalah Kwe Si An Pet, ternyata Yoh Tai Hab sedang mencari mereka. Demikianlah Kwe Si Chu, dan dimanakah Kwe Si Chu bertemu dengan sumo saya Kwa Ahok Amei? Sa, saya bertemu dengannya di Guangdong, dan dia bersama tiga saudaranya, sahut Kwe Jun Bao semakin sungkan dan muka tertunduk. Jika demikian, besar kemungkinan Kwe Si Chu akan menemui Ho Amei di tempat saya, apalagi kalian ada janji bertemu di sana. Demikiankah Yoh Tai Hab? Benar, dugaan saya itu kuat, karena keluarga mertuaku sangat kuat memegang janji, saya doakan semoga harapan Kwe Si Chu bersambung gayut. Terima kasih Yoh Tai Hab, dan saya juga mendoakan semoga urusan Yoh Tai Hab dengan Kwe Si An Pet dapat diselesaikan dengan baik. Baiklah Sem Si Chu, karena saya harus bergerak cepat, jadi saya permisi dulu, dan jika Kwe Si Chu sampai di tempat saya, sampaikan salam kepada istri saya, bahwa saya dalam keadaan baik dan sehat. Tentu Tai Hab, salam Tai Hab akan saya sampaikan pada nyonya, sahut Kwe E Jung Bao, kemudian Yoh Seng segera meninggalkan restoran untuk melanjutkan perjalanan, tujuannya adalah Pulau Kura Kura. Mari kita lihat keadaan di Pulau Kura Kura, di mana keadaan istana megah di tengah pulau aktivitasnya berjalan sebagaimana biasa. 200 petang hengte sedang berlatih di bawah pengawasan empat murid kepala, empat suhu mereka Choa Santung, Litan Hua, Long Jin dan Sim Lok, duduk bersila di panggung besar sambil memperhatikan seluruh gerak para murid. Gerakan mereka demikian kokoh dan gesit, mereka adalah angkatan keempat. Sejak petang hengte dipimpin oleh Choa Santung, murid-murid yang sudah menamatkan pelajaran menyebar di seluruh Tionggoan sebagai pendekar-pendekar kenamaan, Gelar Shi. Tai Hab yang mereka sandang dari generasi ke generasi merupakan kompas seluruh tindak tanduk mereka, banyak di antara mereka yang menjadi kausu di berbagai pelosok, dan tidak sedikit yang menjadi pimpinan Piao Kiok, demikian juga sebaran pendekar-pendekar pembela kebenaran. Yang tertua dari penghuni Pulau Kura-Kura adalah Choa Santung yang sudah berumur 45 tahun, paman mereka Lubong sudah meninggal setahun yang lalu, setelah siang hari, latihan para murid pun berhenti, semuanya beristirahat sebentar. Setelah itu mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing, ada beberapa murid yang turun ke laut untuk menangkap ikan, ada yang menggarap tanah dengan kebun sayuran yang beraneka macam, ada yang membersihkan area istana, semuanya itu untuk keperluan penguin istana Pulau Kura-Kura. 4 Kau Supet Hang Heng Teh memasuki rumah induk, 4 istri mereka menyambut dengan senyum hangat, sepoci teh sudah disiapkan di atas meja, seorang gadis cantik berumur 18 tahun memasuki ruang tengah dengan terburu-buru, dia adalah Li Cheng Lin Putri dari Li Tan Hua. Kamu sudah pulang Lin Ji kenapa kamu sepertinya terburu-buru tanya ibunya heran. Sudah ibu, dan beras sudah saya suruh letakkan di gudang, dan saya segera menemui ayah dan ibu serta keluarga semua, ingin menyampaikan berita penting. Berita apa yang hendak kamu sampaikan Lin Ji tanya Li Tan Hua. Ayah, saya bertemu dengan serombongan Piao Kiok di Kaifeng, dan mereka membawa berita dari Kun Leng. Berita apa yang mereka bawa dari Kun Leng, Lin Ji selakan santung susuokongbo Kau Hang Li meninggal dunia. Oh, begitukah selah empat tetua itu terkejut, karena 8 bulan yang lalu Imbiang Sin Taihap ditinggal mati oleh KHU Hang In, sementara 4 bulan sebelum kematian paman mereka lubong, Imbiang Sin Taihap istrinya Lau Bi Hang juga menutup usia, dan sekarang Kau Hang Li juga meninggal dunia. Bagaimana sekarang Chua Su Heng kita baru saja pulang dari sana tanya Li Tan Hua kita harus utus keluarga kita melayat ke sana, sahut Chua Santung. Demikian juga baik Su Heng, lalu siapa yang akan kita utus? Kita utus Chua Jun, Li Cheng Lin dan Lau Han ke sana. Saya setuju Chua Su Heng, sahut Lau Jin. Baik, kalau begitu, Lin Ji cepat panggil Su Heng dan sutemu ke sini ujar Chua Santung. Baik Su Pek, sahut Li Cheng Lin dan segera keluar untuk memanggil Su Hengnya putra kedua dari Chua Santung yang berumur 19 tahun, sementara putra pertama Chua Santung sudah menikah dan menetap di kota Secuan, Li Cheng Lin juga adalah anak kedua dari Li Tan Hua, karena kakak lelakinya juga sudah menikah dan menetap di Lok Yang. Chua Jun sedang menyiangi kebun Jagung di sebelah barat istana. Chua Su Heng seru Li Cheng Lin dari pinggir kebun, seorang laki-laki muncul dari rambunan pohon jagung. Kamukah itu Li Sumoy, kamu sudah kembali dari Kaifeng? Benar Su Heng, Su Heng sudahi dulu pekerjaannya karena Su Pek, menyuruh menghadap. Baik, aku bersihkan badan dulu, sahut Chua Jun. Su Heng kita ketemu di rumah, karena saya harus menemui Lau Sute. Baik, Lau Sute berada di kebun Cabai, sahut Chua Jun. Li Cheng Lin segera ke arah perkebunan Cabai di sebelah utara istana. Ketiganya memasuki ruang tengah menghadap orang tua mereka. Sam Ji, hari ini kalian berkemas dan segera pergi ke kota Kun Leng untuk menjenguk Susyokong kalian imb yang sintai hab yang ditimpa kemalangan dengan meninggalnya Susyokong bo kalian kau Hang Li, ujar Chua Santung. Baik ayah, apakah hanya kami bertiga? Ya, kalian berangkatlah dan sampaikan salam sungkawa kami terhadap keluarga di sana, sahut Chua Santung. Lalu ketiga muda itu pun meninggalkan ruangan untuk berkemas. Sore itu mereka sudah berlayar menuju daratan besar, sesampai di kota Kaifeng. Perjalanan mereka dilakukan dengan cepat, mereka melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Sesampai di kota Hopi mereka mengambil jalan pintas melewati hutan dan lembah. Dengan ketangkasan ilmu lari mereka yang luar biasa, medan terjal mereka lalui dengan mudah, hingga dalam jangka 15 hari mereka sampai di kota Kun Leng. Kedatangan mereka disambut Imbiang Sintai Hab, ketiganya berlutut di hadapan Imbiang Sintai Hab dan Kue E. Kim In. Imbiang Sintai Hab sudah berumur 55 tahun sementara Kue E. Kim In 47 tahun. Si Siokong, berita sampai kepada kami 15 hari yang lalu, dan baru oleh ayah kami langsung diutus ke sini, ujar Chua Jun. Ya, tidak mengapa Samji, kedatangan kalian sudah menghibur hati kami, bagaimana kabar orang tua kalian di Pulau Kura-Kura? Kabar keluarga di sana baik dan sehat Si Siokong, dan keluarga di sana menyampaikan salam sungkawa pada keluarga di sini. Ya, ya, sekarang kalian istirahatlah dulu, dan besok kalian ziarah ke makam Si Siokong. Bawah kalian, ujar Kua Ahan Bu, ketiga muda itu mengangguk, lalu mereka berdiri, Kue E. Kim In mengajak mereka makan dan minum dan membagi dua kamar untuk cucu keponakannya. Suatu hari Li Cheng Lin menghadap Si Siokongnya yang sedang berada di ruang tengah Si Siokong, saya ingin menemani kalian di sini, boleh kan? Boleh saja Lin Ji, tapi bagaimana dengan orang tuamu di sana kalau Su Siokong yang minta, tentu ayah dan ibu akan setuju. Oh, begitu, kenapa kamu ingin tinggal di sini Lin Ji? Tanya Kue E. Kim In. Su Siokong Bo sekarang hanya kalian berdua di sini ditemani tiga orang pembantu, Sementara tiga supek dan pekbo sedang berkelana, saya senang tinggal di sini dan ingin menemani Su Siokong dan Su Siokong Bo. Kalau begitu baiklah, nanti akan kutulis surat pada ayahmu supaya mengizinkanmu tinggal bersama kami, sahut Kua Ahan Bu. Alangkah senangnya Li Cheng Lin, dan ketika hal itu disampaikan pada kedua saudara seperguruannya, Cho A. Jun dan Lau Han tidak berkomentar, apalagi setelah Su Siokong mereka menguatkan, dan ketika keduanya hendak berangkat, Kua Ahan Bu menitipkan surat. Jun Ji dan Hon Ji kalian sampaikan salamku pada orang tua kalian, juga sampaikan surat ini pada ayah Li Cheng Li, Ujar Kua Ahan Bu, kedua taruna itu mengangguk, kemudian keduanya berangkat dilepas Li Cheng Li di pintu gerbang kota Kun Leng. Setelah Cho A. Jun dan Lau Han sampai di pulau Kura-Kura, surat pun disampaikan pada Li Tan Hua, Li Tan Hua setelah membaca surat dari supeknya hanya menghela nafas relak. Bagaimana keadaan supek di sana Jun Ji? Keadaan Su Siokong baik saja supek, dan memang hanya mereka berdua, karena supek dan supek Bo sedang berkelana. Biarlah ia di sana menemani supek Li Sute, setelah Cho A. Santung benar Cho A. Su Heng, aku juga memaklumi keadaan supek. Kalian istirahatlah, perintah Cho A. Santung pada anak dan keponakannya. Dua hari kemudian di pantai pulau Kura-Kura yang ramai oleh pedagang Apung, merasa heran melihat sebuah perahu yang penumpangnya terdiri dari delapan orang. Delapan orang itu mendarat di pelantaran dengan gerak loncatan yang luar biasa, tanpa menggubris para pedagang. Delapan orang itu memasuki pulau, ketika mereka melewati Gapura, seorang murid mendekati mereka. Maaf apakah Pak Ciam Pua hendak menemui suhu benar? Apakah suhumu ada? Ada Ciam Pua, saya akan melaporkan kepada suhu, siapakah Pak Ciam Pua, untuk saya sampaikan kepada suhu. Katakana pada suhumu, bahwa tamunya adalah K. W. I. Sian P. Baik, marilah kita ke istana, sahut murid tersebut dengan tenang, melihat ketenangan murid itu, K. W. I. Sian P. mengangguk-angguk salut akan ketenangan Pat Hong Heng T. Silahkan tunggu Pak Ciam Pui, aku akan ke dalam menemui suhu, ujar si murid, lalu ia pun masuk ke dalam istana. Suhu K. W. I. Sian P. datang bertamu, lapor si murid benar mereka K. W. I. Sian P. Akuang tanya Li Tan Hua benar suhu, mereka sendiri yang mengatakan. Baik kalau begitu, sampaikan pada saudara-saudaramu untuk waspada, sahut Li Tan Hua, lalu mereka pun keluar menyambut kedatangan tamu yang menggemparkan ini, terlebih mereka juga mengetahui keluarga mereka di Sinyang, tewas di tangan delapan tamu ini. Selamat datang di tempat kami K. W. I. Sian P. Sapa coa santung? Hahaha, hahaha selamat bertemu si Taihab, sahut Matinbo. Ada keperluan apakah sehingga K. W. I. Sian P. berkunjung ke pulau Kura-Kura? Si Taihab tentu dapat menduga untuk apa kami datang ke sini. Jujur kami menduga bahwa kedatangan K. W. I. Sian P. tidak jauh berbeda ketika menemui keluarga kami di kota Sinyang. Dugaan si Taihab benar, lalu bagaimana tanggapan si Taihab? Kami akan melupakan kebodohan diri berlaku sama dengan orang tua kami di kota Sinyang. Hahaha, hahaha, luar biasa, hebat, dan menakjubkan, Puji Matinbo. Tantangan sudah diterima, tidak ada lagi yang akan dibicarakan, mari kita lakukan matwa koselah Sumak Siaw. Baiklah si Taihab, bagaimana menurutmu formasi pibu yang akan kita lakukan terserah pada K. W. I. Sian P. yang datang sebagai tamu. H. M. H. Baiklah, si Suma majulah untuk menjajal kemampuan si Taihab, ujar Matinbo, Sumak Siaw dengan senyum Jumawa melangkah ke depan. Terima kasih telah menonton!